Sintayong tunjuk pelatih striker baru, pemain baru yang bakal dipanggil STY lawan Arab Saudi, PSSI bongkar alasan kembali kegundakan GBK. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Poles Lini Serang Squad Geruda, STY Tunjuk Pelatih Striker Baru Kabar baik mengampiri pencipta sepak bola tanah air. Usai Timnas Indonesia dikabarkan segera memiliki pelatih striker baru yang digayat oleh Sintayong. Sebagaimana diketahui, lini serang Timnas Indonesia dianggap kurang klinis dalam beberapa waktu terakhir ini karena sering buang-buang peluang emang. Terlebih setelah Squad Garuda ditinggal oleh Radoncik yang merupakan pelatih striker. Banyak pihak yang mendesak Sintayong untuk terus menambah pemain naturalisasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, kini Sintayong justru membuat langkah berbeda. Ia tidak menyedurkan nama pemain keturunan Anyar, tapi justru menggaet pelatih striker untuk Timnas Indonesia. Dikutip dari media Korea Selatan Chosun Sport, pelatih striker baru yang akan bergabung dengan staf kepelatihan Sintayong adalah Yeom Ki-hun. Sebagai informasi, Yeom Ki-hun adalah mantan pemain Swan Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Asis Key League. Berdasarkan catatan Wikipedia pelatih berusia 41 tahun itu, selaba aktif bermain menjadi pemain dengan rekor asis terbanyak di Key League dengan 110 asis. Sebagai nama profil besar, Yeom Ki-hun juga pernah dilatih oleh Sintayong di Timnas Korea Selatan. Ia menjadi bagian dari skuad Sintayong saat menjuarai Piala EAFF 2017. Selain itu, karena akan melatih Timnas Indonesia, Yeom pernah merasakan atmosfer SUGBK. Tepatnya saat Piala Asia 2007, ketika Timnas Indonesia jadi tuan rumah. Masih dari sumber yang sama, Yeom menerima tawaran Sintayong pada bulan lalu. Ia sebelumnya berstatus sebagai pelatih kasa kedua Liga Korea Selatan, Suwon Blue Wings. Akan tetapi ia mengundurkan diri pada 25 Mei karena performa tim menurun. Jadi upaya Sintayong untuk memperbaiki lini serang skuad Garuda terlihat dengan perekrutan Yeom Ki-hun ini. Yeom tentunya bisa diharapkan mampu memperbaiki kualitas striker skuad Garuda. Perekrutan Yeom ini juga sebagai komitmen Sintayong untuk berusaha meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rencananya, pelatih striker baru tersebut akan ke Indonesia bersama Sintayong pada 12 Agustus mendatang. Yakni untuk persiapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain baru yang bakal dipanggil STY lawan Arab Saudi. Pertama, Elkan Bagot. Absennya, Hapner dan Jordi Ahmad karena terkena akumulasi kartu, membuat Elkan Bagot berpotensi kembak ke timnas Indonesia. Dalam pola tiga beg, Elkan Bagot dapat membentuk benteng kuku bersama Rizky Rido dan J.I.Z. Beg jangkung itu sendiri kini baru saja berlabuh ke klub baru yakni Blackpool LC dengan status pinjaman. Elkan berharap dapat berkembang dengan baik bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut. Dan tentunya bisa kembali membela timnas Indonesia. 2. Ramadan Sananta Setelah menjadi top skor Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta layak dipertimbangkan kembali mengisi lini depan timnas Indonesia. Jika tidak tampil sebagai starter, penyerang 21 tahun ini dapat diandalkan di babak kedua. Sebelumnya, Sananta absen di dua laga kontra Filipina dan Irak, lantaran baru saja menjalani laga panjang bersama timnas U23 di Piala Asia U23. Dengan kondisi yang baik, Sananta pun layak kembali mendapatkan kesempatan untuk mempertajam sektor lini serang tim merah putih. 3. Martin Paez Dari dua nama sebelumnya, sosok Martin Paez paling diminati pencita sepak pula tanah air. Sebab timnas Indonesia membutuhkan keeper jempolan untuk mengarungi laga-laga grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya, Martin Paez akan menjalani sidang di pengadilan arbitral seolahraga atau CAS pada Kamis 15 Agustus mendatang. Kemudian, eligiblenya atau tidaknya Martin Paez memperkuat timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu 18 Agustus. Batal gunakan GBT PSSI bongkar alasan kembali ke GBK Para satuan sepak pula seluruh Indonesia akhirnya buka suara terkait keputusan mengganti venue laga timnas Indonesia versus Australia Dari Stadion GBT Surabaya ke Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Sebagaimana diketahui, kabar tersebut bermula ketika akun ex-resmi timnas Australia, Adso Cross, membocorkan adanya perubahan venue. Melalui anggota ex-co PSSI area Sindulingga, perubahan ini dilakukan karena beberapa alasan, baik itu teknis maupun non-teknis. PSSI pun disebut terus berkomunikasi dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bungkarno atau PPK GBK terkait progres revitalisasi rumput stadion berkapasitas 78.000 penonton itu. Area kemudian menyebut PPK GBK berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan proses revitalisasi rumput stadion GBK agar siap dijadikan markas timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terlebih, masalah rumput menjadi alasan utama supporter tanah air menginginkan adanya perpindahan stadion lain. Kami kemarin kunjungan ke GBK sedang progres terus terkait rumput. Mereka juga katanya sedang mencari rumput di daerah Jawa untuk secepatnya memperbaiki rumput untuk putaran ketiga. Jelas, Area Sinulingga Menurut Area, GBK kembali dipilih karena selain siap secara teknis juga cocok dengan keinginan PSSI, yang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi penonton untuk bisa menyaksikan perjuangan timnas Indonesia secara langsung.